AG, sebagai coach mereka, gimana? Halo AG, apakah kalian bisa mendengar suara saya di studio? Bisa, bisa, bisa. Oke, sudah aman. Gimana AG, ini untuk di game yang pertama, bisa dibilang begini dengan Alpha. Agak sedikit kesulitan nih, apakah karena efek dari Varsha, yang ketemu head-to-headnya sama Cyclops, sehingga kalian kalah dari segi range dan juga di poking terus damagenya, atau apa yang terjadi di game yang pertama? Silahkan AG. Memang dari draftnya kalah sih, memang dari draftnya kalah. Kita gak mau alasan juga. Oke, jadi berarti bisa dibilang masih make sense ya, untuk pergerakan draftnya, kalau bisa kita bilang Cyclops ini benar-benar di poking abis sama si Varsha-nya AM Jago. Memang kalah supportnya. Oke, kalah dari segi supportnya. Kalau misalkan aku mau tanya sih, ini misalkan ngambil dari Chang'e-nya, ini bisa dibilang kan benar-benar main in range ya berarti ya, main in range jarak jauh. Selain Chang'e, apakah kalian ada kepikiran untuk menggunakan Gord, gitu, karena bisa dibilang sama-sama juga dari segi scaling damage magical-nya. Kalau dari AG gimana? Mungkin sih. Bagus, pilihan yang bagus juga untuk Gord itu. Soalnya range-nya juga menang. Oke. Terus bisa nge-stun yang dekat juga kan, ya. Kira-kira dalam kondisi seperti apa sih hero seperti Gord ini sebagai Gord support ya, anyway, digunakan menurut AG? Kalau untuk Gord support itu, kalau tim kurang damage sih. Tim kurang damage. Berarti, kayak tadi ya misalkan Roger-nya ini jadi hyper carry, sideliner-nya itu pakai gantung kaca dan Balmon, yang benar-benar nahan landing phase, dan nantinya bakal ditambahin damage-nya dari segi magical gitu ya, antara Gord atau mungkin Karyura gitu. Oke, menarik tentunya melihat tadi draft di game yang kedua dan yang ketiga. Bisa dibilang, kalian first pick-nya ini farsha loh. Ada apa nih? Apakah kalian memang serispek itu sama Ayam Jago, sehingga Ayam Jago-nya nggak boleh dikasih lagi farsha-nya? Atau kalian emang pengen ngambil farsha, biar kalian lebih bisa nge-pok gitu loh, ke arah teman-teman dari Kingfarm. Gimana, Agi? Soalnya farsha-nya si Ayam Jago memang jago sih, jadi ya kita ambil aja. Farsha-nya Ayam Jago emang jago, oke. Iya. Statement yang menarik. Tapi kalau misalkan melihat dari Doyoksin, kalau misalkan Agi sendiri melihat Doyoksin ini, player yang seperti apa sih? Karena aku melihatnya dia sebenarnya agak sedikit tajam-tajam ngeri gitu loh. Makanya kita respect sama dia kan, kita ban dia kan. Ban, oh link-nya ya di game yang ketiga. Oke. Link SS, mengerikan ya. Apakah dengan alasan Doyok yang memainkan Link-nya, apalagi kan Link-nya udah di nerf, kenapa masih harus di-ban sih? Apakah dengan kalian nge-first pick farsha ini, makanya kalian nge-ban Link-nya, atau dengan ada alasan kayak Doyok doang? Kalau menarik Agi gimana tadi? Doyoknya sih, udah main Link-nya tuh banyak banget, jadi udah hatam banget. Mendingan kita ban yang dia mainnya banyak itu. Di kayak ranket atau apa kan dia main Link-nya banyak tuh. Mendingan kita ban hero yang dia mainnya banyak aja. Yang udah banyak dia mainin. Ya, respect banget sih. Oke, cukup menarik. Tapi, kemarin kalau bisa kita bilang, ada match yang cukup seru, tapi besok juga ada match yang sangat-sangat menegangkan ya untuk kalian. Nah, kebetulan ya kan, ini adalah match kalian untuk besok itu bertemu sama si puncak kelasmen, onyx esports. Kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak sih, sebelum kalian akan bertanding besok apa lagi? Ini bisa jadi pembuktian gitu, Rainbow yang bisa dibilang player spotlight-nya dari Bigetron Alpha akan bertemu dengan player spotlight dari tim Onyx, yaitu adalah Suns. Yang mana ini adalah lekan satu timnya dulu gitu. Agi, silahkan. Good luck have fun aja. Ada lagi? Nggak ada, nggak ada. Itu aja. Oke, good luck have fun. Dan semoga besok Bigetron Alpha dan Onyx akan saling bertemu dengan performa yang masih malah. Anyway, terima kasih Agi dan good luck juga untuk Bigetron Alpha. Kedepannya siu tentunya untuk besok. Dan sangat-sangat menarik kalau misalkan kita melihat dari perspektif coach, tentunya ingat hero nyaman dari Doyok Link. Dia memang seringkali digunakan, direngkat tentunya. Kalian juga pasti punya hero nyaman. Dan tentunya semua player punya hero nyamannya masing-masing. Dan hal tersebut yang mungkin sudah dilirik oleh para coach ini. Sehingga dari segi band pick bakal sangat-sangat unik sekali. Dan tentunya kita masih tentunya punya dua match yang tersisa. Langsung aja kita jalan-jalan beli pel. Stay tune terus di M-Pel. S-R belakang. Buasa tawa-tawa pun.